Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Maswastiastu, namo budaya, salam kebajikan rahayu Yang saya hormati tenaga ahli staf khusus menteri bidang komunikasi dan media Mbak Ainun Komsum, founder atau ketua Sidina Komuniti Mbak Susi Sukesih, co-founder Sidina Komuniti Mbak Isti Budi, para narasumber yang hadir Para pengurus Sidina Komuniti Para perwakilan sponsor yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Serta para ibu-ibu penggerak peserta acara yang saya banggakan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan kita pada hari ini kesehatan Serta kesempatan untuk dapat mengikuti acara festival ibu penggerak tahun 2023 Dengan tema berproses menjadi wanita cerdas dan berkeberdekaan global dengan semangat merdeka belajar Saya juga ingin menyampaikan permohon maaf Karena saya tidak dapat hadir secara langsung disana bertemu dengan ibu-ibu penggerak Karena ada kegiatan yang sudah kami rencanakan jauh hari Dan tidak dapat saya tinggalkan Walaupun begitu Alhamdulillah pada hari ini Kita tetap dapat bersilaturahim Dengan ibu-ibu sekalian walaupun secara daring Ibu-ibu yang kami hormati Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang semakin berkualitas Demi anak-anak Indonesia Orang tua sekarang juga wajib mengikuti perkembangan zaman Saat ini Seorang ibu dituntut untuk memiliki wawasan yang lebih luas Tanpa harus meninggalkan tugas utamanya Sebagai pendamping suami dan ibu dari anak-anaknya Saya juga yakin bahwa ibu-ibu semua adalah wanita cerdas Yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik Mampu beradaptasi dimana saja Memiliki keingin tahuan yang tinggi Selalu ingin belajar hal-hal yang baru Sering bertanya, mencari informasi Dan juga berusaha memahami apa yang dibutuhkan untuk anak-anak kita Dengan hadirnya di acara festival ibu penggerak ini Ibu-ibu merupakan wanita yang rendah hati Meskipun memiliki kepintaran dan juga awasan yang luas Tapi tidak merasa lebih unggul dari orang lain Dan tetap terbuka untuk belajar dari sekitarnya Ibu-ibu yang saya banggakan Saya akan sedikit menyampaikan bahwa Kemendiput Ristek telah menghadirkan program Merdeka Belajar Yang saat ini sudah diluncurkan sebanyak 26 episode Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan Dan menjadikan proses belajar Sebagai pengalaman yang menyenangkan bagi pelajar di Indonesia Ibu-ibu juga dapat mengunjungi pelaman kami Untuk mengetahui secara detail program Merdeka Belajar Di merdekabelajar.kmdkbud.go.id Tiga terobosan besar yang digerakkan melalui Merdeka Belajar Yang pertama yaitu mengganti ujian berbasis mata pelajaran Dengan asesmen nasional Yang lebih menekankan pada proses Pengembangan kemampuan literasi Dan juga numerasi serta kemampuan berpikir kritis peserta didik Di samping itu asesmen nasional juga menggarisbawahi Komitmen satuan pendidikan untuk menjadi lingkungan belajar Yang bebas dari penundungan intoleransi dan juga kekerasan seksual Pada bulan Agustus yang lalu Kemendiput Ristek juga telah meluncurkan Merdeka Belajar episode yang ke-25 Yaitu tentang Permendiput Ristek nomor 46 tahun 2023 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan Atau disingkat PPKSP Peraturan ini dibuat dengan tujuan yang jelas Untuk mengatasi dan mencegah kasus kekerasan seksual Perundungan, diskriminasi, dan juga intoleransi Selain itu, peraturan ini juga bertujuan Untuk membantu lembaga pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan Termasuk bentuk dari Termasuk bentuk kekerasan daring Dan juga psikologis Sambil memberikan prioritas pada perspektif korban Permendiput Ristek PPKSP ini Memainkan peran penting dalam memenuhi mandat undang-undang Dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak-anak kita Peraturan ini juga menggantikan peraturan sebelumnya Yaitu Permendiput Ristek nomor 82 tahun 2015 Tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan Peraturan baru ini dengan tegas menyatakan bahwa Kebijakan yang berpotensi memicu kekerasan Baik dalam bentuk keputusan, surat edaran, catatan dinas, simbuhan, instruksi Peduman, dan lain sebagainya Dilarang Terobosan yang kedua adalah Menghadirkan kurikulum merdeka Yang dapat diimplementasikan oleh satuan hendikan secara sukarela Jika sebelumnya diperlukan 5-7 tahun untuk menerapkan kurikulum yang baru Kali ini kami melakukannya dengan cara yang berbeda Yakni menawarkannya kepada sekolah untuk diterapkan sesuai kebutuhan dan secara sukarela Dalam 1,5 tahun saja ada 80% dari total keseluruhan satuan pendidikan di Indonesia Mendaftarkan diri untuk menerapkan kurikulum merdeka Kurikulum merdeka juga mengurangi konten pembelajaran sebanyak 30-40% Guna menekankan pada pembelajaran yang mendalam Mengalokasikan 20% untuk pembelajaran berbasis proyek Serta memberikan keleluasaan bagi guru Untuk mengatur kecepatan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan peserta didik Transformasi yang ketiga yaitu berkenaan dengan jenjang perguruan tinggi Melalui perubahan pada mekanisme penerimaan mahasiswa baru Perubahan dari tes berbasis mata pelajaran menjadi tes bakat Juga telah mengubah pembelajaran di jenjang menengah menjadi lebih holistik Kami menghapus tes berbasis mata pelajaran untuk penerimaan mahasiswa Dan menggantikan dengan pembelajaran di jenjang sekolah Dan yang terakhir kami juga telah meluncurkan Merdeka Belajar episode yang ke-26 Yang memudahkan perguruan tinggi untuk lebih fokus Dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi Yaitu pendidikan dan pengajaran Penelitian dan pengembangan Serta pengabdian masyarakat Transformasi terkait standar nasional pendidikan tinggi Yang ada saat ini Lebih merdekakan Salah satunya terkait standar penelitian Dan juga standar pengabdian Yaitu penyederhanaan lingkungan standar penelitian Dan standar pengabdian kepada masyarakat Dari 8 standar menjadi 3 standar Kemudian penyederhanaan pada standar kompetensi lulusan Serta penyederhanaan pada standar proses pembelajaran Dan juga penilaian Ibu-ibu penggerak yang kami hormati Peran orang tua sangatlah berpengaruh Terhadap berkelanjutan program merdeka belajar Kemendipu Tristek juga menyadari Bahwa dalam mensukseskan program-program Setelah kebijakan-kebijakan yang telah kami rancang Untuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia ini Tidak dapat kami jalankan sendirian Maka dari itu Kolaborasi dengan orang tua Sangat kami butuhkan Karena pendidikan bukanlah Hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Melainkan juga tanggung jawab kita bersama Kami berharap Ibu-ibu penggerak Juga dapat turut berperan aktif Dalam berbagai kegiatan yang positif Agar dapat berpartisipasi Dalam meluruskan isu-isu yang tidak benar Sekaligus mensosialisasikan terkait isu-isu Dalam dunia pendidikan Dalam rangka mengimplementasikan program merdeka belajar Untuk terus dapat menyebarkan praktek baik ini Ibu-ibu perlu saling menguatkan dalam gerakan merdeka belajar Kemendipu Tristek yakin bahwa Ibu penggerak dapat berkontribusi dalam kolaborasi ini Dan melakukan kegiatan luring maupun daring Guna memperoleh energi Dan juga semangat dalam mensosialisasikan program merdeka belajar Dan dalam kesempatan waktu yang lalu Mas Menteri sempat menanyakan peran Bapak Dalam pendidikan anak-anak Mudah-mudahan kedepannya Ibu-ibu penggerak di sini Juga dapat mengajak Bapak-Bapak Untuk dapat ikut berperan Dalam gerakan merdeka belajar Yang mungkin suatu saat kedepannya Tidak hanya ada Ibu penggerak Tetapi ada juga Bapak penggerak Atau bila digabungkan menjadi orang tua penggerak Semoga kolaborasi ini Akan menciptakan kesempatan bagi komunitas Ibu penggerak Untuk dapat menjalin jejaringan Atau koneksi yang kuat dan saling mendukung Dengan para pemangku kepentingan Di bidang pendidikan di seluruh Indonesia Ibu-ibu para orang tua yang kami banggatkan Saya berharap kegiatan festival Ibu penggerak ini Dapat menjadi ajang tahunan dari komunitas SIDINA Saya juga sangat yakin dan senang Kita dapat berkumpul di sini Saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan yang ada Satu sama lain tanpa mandang suku dan juga agama Untuk menjalin silaturahmi Dan berbagi cerita atau pengalaman yang baik Serta pengetahuan Sehingga mampu menciptakan para Ibu yang cerdas Dan pembelajar Serta Ibu-ibu yang berkebenekaan global Dengan semangat merdeka belajar Demikian yang dapat saya sampaikan Akhir kata saya atas nama Kemendipu Tristek Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada komunitas SIDINA Atau Ibu penggerak yang telah Secara sukarela Membantu kami Dalam mensosialisasikan Program-program dan kebijakan Kemendipu Tristek Semoga Ibu-ibu selalu diberikan Kesehatan, kesuksesan Serta kelancaran Dalam melakukan praktik baik Untuk berkelanjutan merdeka belajar Dan Allah SWT Membalas semua Ikhtiar dan juga Apa yang telah dilakukan oleh Ibu-ibu penggerak semuanya Di bidang pendidikan yang berkolaborasi Dengan Kemen Ibu Tristek Semangat merdeka belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Santi Santi Om Dan salam sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!